Intro Halo Sobat Brenly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang zat, wujud zat, dan perubahannya Diketahui baju berbahan katun dan berbahan poliester Ditanya, saat cuaca siang hari panas terik, lebih nyaman manakah mengenakan baju berbahan katun atau berbahan poliester? Mengapa demikian? Sebelum kita menentukan lebih nyaman menggunakan baju berbahan katun atau poliester Terlebih dahulu, mari kita mengingat kembali tentang dua bahan pembuat baju Yang pertama, yaitu baju berbahan katun Bahan katun merupakan bahan yang memiliki sifat-sifat antara lain Yang pertama, yaitu kuat Yang kedua, menyerap air Yang ketiga, yaitu tahan panas Jadi, saat disetrika lebih tahan Itulah sifat-sifat dari bahan katun Di samping sifatnya yang menguntungkan di atas, terdapat beberapa kekurangan dari katun Yaitu, tidak tahan terhadap asam mineral dan asam organik Walaupun asam organik sering digunakan untuk memperindah tenunan Katun kurang kenyal yang menyebabkan mudah kusut Dan katun dapat susut saat dicuci Kain katun harus disimpan dalam keadaan kering Atau di tempat yang tidak lembab Itulah keuntungan dan kekurangan dari bahan katun Sekarang, untuk bahan poliester Ciri-cirinya, yaitu Licin Kemudian, tidak menyerap air Itulah dua sifat dari bahan poliester Oke, sekarang Kita tentukan jawaban yang tepat Pada saat cuaca siang hari panas terik Lebih nyaman menggunakan baju berbahan katun Mengapa? Karena katun lebih mudah menyerap keringat Daripada baju berbahan poliester Begitu ya, Sobat Brandly Oke, selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi